Januari 2020, tahun baru gue dikuasaan aja, besoknya Jakarta banjir, kebakaran di Australia, ya mudah-mudahan tahun 2020 adalah tahun yang baik. Teman-teman, pada ulang tahun, jadi kepikiran, ulang tahun gue yang kali ini ngapain ya? Corona ditemukan di Indonesia, dan di bulan ini juga gue pertama kali kerja probation dulu sebagai seorang Learning and Development Consultant. Gue pindah ke apartemen, di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Gue ketemu teman-teman baru, bersyukur rasanya pindah, dan di bulan ini juga PSBB dilakukan. Hmm, udah mulai bosen nih, di apartemen doang, gak ada variasi, cuma bangun, kerja, nongkrong di apartemen, jadi tidak keluar, dan ngobrol, chatting, zoom meeting, bosen. Workshop pertama, BGP. Gue bakal belajar dari Brian Gunawan, dan Iman Usman. Luar biasa. Kelar probation, gue lulus, gue diterima full-time kerja di sini, sebagai L&D Consultant. Gak nyangka sih, bakal jadi seorang Learning and Development Consultant. Podcast Kakak Cash pun, gue seriusin. Memulai arbiter bareng dengan Kennedy Shoe, di mana gue dan Kennedy menggunakan uang tabungan kita, dan menyisihkan gaji kita untuk dikumpulin, untuk membeli saham, atau membeli Bitcoin, atau membeli aset apapun lah, supaya uangnya bertumbuh. Hipotesa tembus 100 ribu subscribers. Akhirnya, di saat yang persamaan, Kakak Cash yang gue seriusin bareng dengan Nico Verjo dan Vivaca Dream Berdeka, telah mencapai 100 episode. Di bulan ini juga, gue pertama kali meetup dengan Panitia BGP. Dan, karena PSBB sudah dilonggarkan, mulai rajin keluar untuk foto-foto. Business as usual. Di bulan ini, gue memulai bilik pengakuan. Sebuah podcast, di mana orang bercerita, berbagi ceritanya, kita taruh musik, supaya orang bisa curhat tanpa di judge. Safe space lah, buat orang bercerita secara anonimus juga lagi. Dan, di bulan ini juga gue berulang tahun. Usia makin tua, masalah masih gitu-gitu aja. Ya, tapi di satu sisi, selain launching, bilik pengakuan, hipotesa merilis. Dan, melakukan live stream pertamanya, dengan judul Orde Baru dan Konstruksi Sejarah Peristiwa 1965. Neurod pun juga ikut-ikutan. Bikin live stream untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Duduk bareng, dengan pendiri political jokes IT. Seneng banget deh, diskusi bareng doi, bareng dengan tim-tim kakak cash juga. Hmm, jalan-jalan di Glodok, di malam hari untuk foto, luar biasa ya. Ah, gue bakal pake foto-foto ini untuk ditaro di Tinder dan Bumble deh. Siapa tau, dapet pasangan. Last meeting BGP. Gak nyangka, proyek ini udah berjalan setahun. Ini juga bulan terakhir di 2020. Eh, cepatnya waktu berlalu. Mungkin kalau gue kedip mata berikutnya, gue udah berumur 60 kali ya. Hmm, semoga di tahun 2021, vaksin corona udah tersebar di mana-mana. Dan kita bisa menangani-nya. Dan kita kembali ke masa-masa sebelumnya. Hmm.